Nah Bapak Ibu sekalian, setelah kami mendalami banyak metode pengobatan baik medis yang kita dapatkan secara formal menjadi seorang dokter di bangku kuliah dulu di Fakultas Kedokteran Uni Sula lalu kami belajar pengobatan Tibum Nabawi di Institut Al-Wahida Malaysia saya belajar pengobatan Ayurveda India, pengobatan Yumeho Jepang, pengobatan Tradisional Chinese Medicine disini kami menemukan sebuah benang merah, sebuah jawaban ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi kita adalah sebuah kebenaran lalu bagaimana prakteknya ternyata, tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian ini poin dari materi ini poin dari manasik hari ini ternyata Allah menciptakan penyakit berikut dengan penawarnya penawar itu bukan hanya ada di sekitar kita tetapi penawar terhadap penyakit kita ada di dalam diri kita sendiri artinya Allah menciptakan tubuh kita ini dan kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah di saat kita sakit secara otomatis tubuh kita akan melakukan perbaikan melakukan mengobati jika ada yang rusak itulah konsep dasar dari pengobatan holistik yang dimaksud adalah self healing jadi tubuh kita punya kemampuan untuk mengobati diri kita sendiri sekarang saya mau tanya sama Bapak Pak penyebab penyakit diabetes apa kita disini akan bahas Pak mungkin kedatangan saya ke sini tadi sih diminta oleh pengurus bisa gak dok kalau sebulan sekali mengisi acara disini ya insya Allah saya tidak menolak tetapi memang perlu saya sampaikan disini Pak kami harus menyelesaikan semua masjid insya Allah kita akan datangi di Jabodetabek masih banyak PR yang harus kita kerjakan karena 5 tahun ini saja kita baru bisa mendatangi kurang lebih seribu masjid sementara masjid di Jabodetabek itu puluhan ribu ya jadi dengan waktu yang ada ini ya semoga ilmu yang saya berikan ini bisa dapat diterima ya Pak penyebab penyakit diabetes apa Pak gula manis-manis pertanyaannya apakah disini yang suka manis-manis pasti kena diabetes siapa disini yang suka manis-manis tapi gak kena sakit diabetes tapi ada juga orang di luar sana yang tidak suka manis-manis tapi sakit diabetes ya betul apa penyebab penyakit diabetes kalau begitu pola makan umum sekarang saya mau sedikit ngasih kuliah nih di dalam tubuh kita tubuh kita adalah sebuah satu kesatuan mulai dari sistem organ organ suborgan jaringan dan sel bagian terkecil dalam tubuh kita adalah sel betul ada berapa jumlah sel dalam tubuh kita 500 triliun sel mulai dari sel kulit sel otot tulang dan organ semua dibentuk oleh sel sekali lagi tolong perhatikan bagian terkecil tubuh kita adalah sel jadi artinya jika ingin membuat tubuh Bapak sehat dan kuat buatlah sel kita sehat dan kuat jadi kalau ada penyakit muncul berarti terjadi kerusakan sel lalu apa penyebab penyakit diabetes kerusakan sel pada organ pankreas pankreas dan kerusakan sel pada hormon insulin insulin pertanyaannya apa yang menyebabkan pankreas dan hormon insulin itu rusak apa ada yang tahu teori terbaru yang kami pelajari hari ini ternyata kerusakan sel dalam tubuh kita disebabkan karena adanya radikal bebas tolong sekali lagi kata ini dicatat ini poin penting apa itu radikal bebas radikal bebas adalah sebuah senyawa molekul dalam tubuh kita yang terbentuk akibat proses oksidasi yang berlebihan proses oksidasi ini contohnya kalau di luar sana itu seperti besi berkarat apel kalau dipotong berubah warna menjadi hitam kalau dibiarkan terkena udara minyak goreng yang tadinya jernih setelah digoreng berkali-kali akan berubah warna menjadi menghitam itulah proses oksidasi ini terjadi dalam tubuh kita mulai dari kita lahir sampai kita nanti wafat dan tidak bisa dihindari proses oksidasi tidak bisa dihindari oleh karena itu Allah menciptakan penawar terhadap proses oksidasi itu sendiri tolong sekali lagi ini perhatikan karena adanya proses oksidasi sehingga Allah menciptakan penawar terhadap proses oksidasi itu sendiri namanya anti 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 apa pak anti oksidan anti oksidan ada dimana ada di sekitar kita dan ada di dalam diri kita sendiri paling banyak ada dimana ada di buah-buahan kalau bapak ingin mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner ada anti oksidan kuat yang namanya resveratrol ada di dalam biji anggur jadi kalau mau mencegah dan mengobati penyakit jantung dan stroke silahkan makan anggur yang ada bijinya bijinya dikunyah ditelan jangan dibuang pak karena di dalam biji anggur mengandung anti oksidan yang namanya resveratrol kalau bapak ingin mencegah penyakit prostat nah ini kan hari ini banyak bapak-bapak yang usia di atas 60 tahun sudah mulai susah kencing kencing tidak tuntas itu bisa dipastikan karena sakit prostat kalau ingin mencegah penyakit prostat ada anti oksidan kuat yang namanya likopin ada dalam biji tomat kalau bapak ibu ingin mencegah penyakit kanker ada anti oksidan namanya bromelin ada di dalam bonggol nanas bonggol nanasnya dibuang katanya keras sementara itu adalah obat untuk penyakit kanker jadi kalau bapak makan nanas bagian tengahnya jangan dibuang pak kalau bapak ibu ingin mengobati dan mencegah penyakit otak pikun alzheimer parkinson strok sering-sering makan anti oksidan yang ada di dalam buah alpukat Allah menciptakan penyakit berikut dengan penawarnya sementara penawar itu ada dalam sekitar kita yakni ada di buah buahan tetapi Allah juga menciptakan penawar terhadap oksidasi anti oksidan yang namanya glutathion dan super oksid dismutase dua jenis anti oksidan kuat ini ada di dalam setiap sel dalam tubuh kita diproduksi oleh tubuh kita untuk menangkal menetralisir oksidasi itu sendiri tetapi karena usia karena gaya hidup kita yang salah sehingga oksidasi itu maaf anti oksidan itu setelah usia di atas 40 tahun produksi anti oksidannya sudah mulai menurun ya tolong diperhatikan saya ngomongnya agak pelan-pelan supaya bisa dipahami setelah usia di atas 40 tahun anti oksidan internal yang diproduksi dalam tubuh kita sudah mulai menurun oleh karena itu rata-rata orang sakit diabetes hipertensi jantung dan stroke ada di atas usia 40 tahun jadi kalau bapak ingin mencegah penyakit diabetes berbanyak anti oksidan cuman masalahnya hari ini kita akan membahas kenapa penyakit kronisul disembuhkan ada tiga jawaban jawaban pertama karena gaya hidup kita yang salah nanti ada korelasinya ada hubungannya antara gaya hidup yang salah dengan oksidasi terima kasih